Intro Kamu suka ngintip? Awas lho bintitan Hai Sobat PMI Selamat pagi, siang dan sore Kembali lagi di segmen favorit kita Dosis, Dr. Ngeksis Bersama saya, Dr. Mudagi Sendia Kita akan membahas tentang bintitan Intro Kita sering mendengar bahwa mengintip dapat menyebabkan bintitan Namun apakah itu benar? Jawabannya tidak Itu adalah mitos atau hoax Lalu sebenarnya apa sih itu bintitan? Bintitan atau timbilen Atau dalam bahasa medis kita sebutnya adalah hordeolum Merupakan penyakit pada kelopak mata Dimana terjadi peradangan pada kelanjar minyak di kelopak mata Kejalan dari bintitan ini bisa berupa benjolan atau bengkak di kelopak mata Yang berwarna merah, mudian nyeri, dan terapah hangat Lalu apa sih penyebab dari bintitan ini? Penyebabnya adalah infeksi bakteri Terseringnya adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus namanya Kemudian kenapa kok bisa terjadi infeksi bakteri ini? Yang pertama bisa jadi karena faktor kebersihannya Kita sering mengucek mata dengan tangan yang tidak bersih Kemudian kita memakai make up Namun tidak membersihkan make up tersebut secara bersih Terutama di area mata Atau kita memakai make up yang sudah terkontaminasi Selain itu ada kondisi medis juga Seperti penyakit kulit, dermatitis seboroi Atau kita mempunyai riwayat penyakit kronis Seperti diabetes, dyslipidemia Atau kita pernah punya riwayat terjangkit hurdeolum sebelumnya Hal-hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya bintitan Lalu bagaimana cara mengobatinnya? Tenang, bintitan ini adalah penyakit yang bersifat self-limiting disease Atau bisa sembuh sendiri dalam beberapa hari Lalu untuk mengurangi keluhannya Teman-teman bisa dengan cara mengompres hangat kelopak mata Sebanyak 4-6 kali selama 15 menit Lalu bisa juga diberikan salam mata antibiotik Untuk mencegah komplikasinya Dan yang terpenting harus menjaga kebersihan dari kelopak mata kita Ingat ya, bintitan itu bukan karena mengintip untuk ngepoin orang Tetapi lebih kepada kebersihan dan kondisi kulit kita Sekian info tentang bintitan ini Semoga bermanfaat ya buat teman-teman Dan bisa komen nih di bawah Mau bahas apa lagi buat episode selanjutnya Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe PMI Solo Matur muon Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe